selamat sore, apa kabar? alhamdulillah sehat, terima kasih waktunya monggo, mas Haji, kami sudah siap bersama tema oke, jadi selamat sore juga buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar kita dan selamat datang di teman-teman webinar jadi, perkenalkan nama saya adalah Haji Tuan Daru yang hari ini, di sore hari ini akan menjadi moderator nih untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, kita melihat pemaparan dari salah satu perusahaan infrastruktur BUMN yaitu PT Waskita nah, oke, jadi di webinar kali ini kita memiliki tema besar yang bisa kita baca yaitu adalah WSKT, like at the end of the tunnel nah, nanti di sini kita akan mendapatkan pemaparan dan juga penjelasan nih dari Bapak Wiwi selaku CFO dari PLW SKT ini dan teman-teman boleh juga kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komen, di kolom Q&A nanti akan saya pilihkan untuk dijawab oleh Bapak Wiwi langsung sebagai selaku CFO dari PT WSKT ini tadi dan sebelum memulai, saya lebih baik juga memberikan beberapa masukan nih buat teman-teman yang misalkan belum mengikuti atau memfollow sosial media kita yaitu Trimega at Trimega Sekuritas, di mana kita memiliki beberapa program yang menarik pertama kita setiap hari Senin sampai hari Kamis itu jam 8 malam ada namanya Market Talk di mana kita nanti akan ngebahas tentang seputar saham nih baik itu secara fundamental maupun secara teknikal teman-teman bisa langsung bertanya langsung kepada ahli-ahlinya nih di Trimega Market Talk itu dan selain dari Trimega Market Talk juga kita memiliki Clubhouse dengan nama Trim.Sekuritas jadi di Clubhouse ini kita biasanya itu on air setiap hari Selasan dan juga hari Kamis setiap jam 2 sore di mana di pembahasan di Clubhouse ini jauh lebih santai ketimbang Trimega Market Talk jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, ngomongin tentang market dan juga kita bisa trading bareng nah oke, sembari nunggu yang lainnya masuk kita boleh tanpa berlama-lama lagi saya akan memperkenalkan para sumber kita yaitu Bapak Wiwi Suprihano, SHNH, selaku Director of Finance and Risk Management dari waskita karya ini selamat sore Pak Wiwi, apa kabar? selamat sore Mas Haji, Alhamdulillah kami sehat semua Pas ya oke, jadi selama Pak Wiwi nanti kita juga akan ada pemaparan dari teman-teman dari waskita juga salah satunya Pak Yunda oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mendengarkan pembukaan dari Pak Wiwi dan juga dilanjutkan langsung oleh pemaparan dari tim dari WSKP terima kasih Pak Haji Dewan Daru dan rekan-rekan yang hadir Bapak Ibu Infesor, terima kasih atas waktunya bisa bersama kami, tim waskita dan Trimega Sekuritas untuk bisa menyampaikan update bagaimana waskita saat ini sebagai brief secara besaran dapat kami sampaikan bahwa waskita sebagai salah satu pemain industri konstruksi di Indonesia merupakan salah satu BUMN karya kita di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1961 kita masuk ke pasar sebagai perusahaan publik sejak Desember 2012 yang kemudian kita lanjutkan untuk memperkuat modal pada tahun 2015 juga kita melakukan aksi korporasi untuk menerdikkan saham baru dan juga kita saat ini memiliki beberapa anak perusahaan baik yang bergerak di bidang pre-case, berbagai bidang infrastruktur maupun reality yang tentunya merupakan ekosistem bisnis waskita secara keseluruhan di mana salah satu perusahaan anak kami yang bernama waskita botong pre-case pada tahun 2016 juga sudah mencatatkan sahamnya di kursa kita, kursa efek Indonesia nah, waskita dalam perkembangannya di tahun 2021 Desember dan Januari 2022 telah melaksanakan corporate action di mana kami menerbitkan saham baru melalui pola rate issue kurang lebih 9,44 triliun dan tentunya ini memperkuat kondisi keuangan waskita di dalam menjalankan bisnis konstruksi di Indonesia nah, pada saat ini seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19 bisnis waskita sebagai salah satu sektor konstruksi di Indonesia mengalami beberapa kendala dalam hal kondisi keuangan kita dan saat ini, sejak tahun 2021 kami juga sedang melakukan upaya penyehatan yang kami namakan 8 stream penyehatan keuangan waskita di mana di dalam 8 stream ini kami melihat selain upaya memperbaiki permodalan melalui aktivitas korporasi berupa usulan dan alhamdulillah telah disetujui juga dalam rangka penyertaan modal negara yang dibaringi dengan rate issue kemudian juga kita secara bertahap melaksanakan proses divestasi terhadap aset-aset ruas tol kita yang telah ada dan telah beroperasi di mana selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dari 8 ruas tol yang kita miliki kita telah melaksanakan divestasi terhadap 8 ruas tol melalui statistik partner baik dalam negeri maupun luar negeri dari 8 stream penyehatan ini selain memperbaiki struktur permodalan atau memperkotak modal kita juga menjalankan perbaikan dari sisi tata kelola dan risk management kita sehingga ke depan bisnis was kita di dalam memilih konstruksi mana yang menguntungkan yang lebih baik untuk operasional perusahaan tentunya itu yang menjadi pilihan yang kita lakukan melalui perbaikan tata kelola maupun risk managementnya yang diawali dari komite manajemen konstruksi maupun investasi selain itu juga pengelolaan keuangan kita juga kita lakukan perbaikan melalui mekanisme penataan dan sistem baik di perusahaan anak maupun di Induk sampai dengan ke proyek-proyek kita sehingga secara konsolidasi pengelolaan proyek bisa kita monitor baik dari sisi teknis proyek maupun dari sisi keuangannya harapannya dengan 8 stream penyihatan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama was kita akan kembali kembali kepada nature bisnisnya yaitu konstruksi dan bisa juga memperbaiki kondisi keuangan untuk bisa menjalankan sustainability bisnis ke depan dari 8 stream penyihatan ini tentunya dampak dari sisi keuangan dan operasional was kita sangat signifikan kita rasakan dimana beban dari keuangan was kita juga semakin turun dimulai dari tahun 2021 sampai dengan semester 1 2022 yang tentunya juga ini memberikan kekuatan baru dari was kita untuk bisa mencari memperoleh nilai kontrak baru sebagai lahan untuk menghasilkan EBIDADARU di tahun-tahun berikutnya sehingga kinerja was kita akan semakin baik semakin berkontribusi secara positif kepada negara dari saya mungkin itu secara garis besar dan ada satu yang ingin kami sampaikan juga Pak Haji dan Bapak Ibu sekalian bahwa sejak Juni tahun 2022 komposisi manajemen was kita dalam ini Biro Direksi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris juga telah mengalami pembaharuan Pak sesuai dengan RUPS 16 Juni tahun 2022 di mana telah bergabung tenaga-tenaga baru di sisi Direksi maupun Komisaris dan juga terdapat kompleksitas para personil ini yang tentunya akan memberikan kontribusi yang semakin positif semakin kolaboratif diantara kami untuk bisa membawa was kita ke depan menjadi salah satu pionir dari perusahaan perusahaan konstruksi milik negara yang ada di Indonesia selanjutnya untuk detilnya mungkin dari tim IR kami untuk bisa menyampaikan saran agar bisa Bapak Ibu sekalian mendapat gambaran yang lebih real lebih jelas bagaimana was kita saat ini dan ke depan terima kasih waktu kembali ke Pak Haji oke terima kasih juga Pak Wiwi untuk pembukaannya jadi tanpa berlama-lama boleh langsung kita melihat pamparan dari tim IR dari was kita karyana langsung ya belum kita masuk ke sesi QMP gitu selamat sore Bapak dan Ibu semuanya serta teman-teman investor sebelum kita mulai paparan dari IR sedikit ada cerita mengenai seekor elang dimana elang itu merupakan jenis unggas yang memiliki umur paling panjang di dunia umurnya dapat mencapai 70 tahun akan tetapi untuk mencapai umur yang sepanjang itu seekor elang harus membuat keputusan yang sangat berat pada umurnya yang ke-40 paruh yang memanjang dan membengkok hingga menyentuh dada cakar yang menua bulu yang tebal menyulitan elang untuk terbang dan bertahan hidup nah pada saat itu elang hanya memiliki dua pilihan menunggu kematian atau mengalami proses transformasi yang sangat menyakitkan dimana elang akan mematukan paruhnya kepada batu sampai paruhnya terlepas dari mulutnya mencabut bulunya satu persatu dan mencabut satu persatu cakarnya hingga akhirnya elang kembali bangkit dan dengan kembaruan dan semangat baru nah hal yang sama dilakukan oleh waskita karya yang melakukan transformasi yang cukup berat dengan tujuan untuk melakukan perbaikan agar waskita kembali seperti sedia kala nah itu mungkin sedikit story di awal kita bawa langsung ke paparan next nah teman-teman sekilas tentang waskita karya untuk refresh saja kami adalah perusahaan konstruksi yang berdiri pada tahun 1961 dan pada Desember 2021 dan Januari 2022 kami telah menyelesaikan aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru dengan total nilai 9,44V next nah yang ini manajemen perseroan kami disini hadir bersama kami yaitu Bapak Wiwi Supri Harno selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Waskita Karya Persero TBK next teman-teman investor semuanya untuk kinerja saham waskita sejak awal tahun sampai dengan Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 11,02% ada beberapa faktor yang sukses mempengaruhi seperti sentimen negatif makro terhadap bisnis konstruksi isu varian Omicron pada awal tahun serta kinerja keuangan perseroan pada kuartal pertama di tahun ini namun perseroan menunjukkan perbaikan sehingga pada bulan Agustus 2022 saham waskita meningkat 9,71% ke level 5,65 yang juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksi strategi partnership untuk ruas sol CCT SMR dan PPTR sentimen Ibu Kota Negara Baru di mana waskita ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut serta katalis positif sisi kinerja keuangan di mana pendapatan usaha perseroan meningkat 29,3% year on year pada kuartal kedua di tahun ini nah dengan adanya sentimen positif ini serta adanya perbaikan dari sisi fundamental seperti kontrak baru dan kinerja keuangan ke depannya saham waskita memiliki potensi yang besar untuk kembali tinggi nah untuk struktur pemilikan saat ini 75,3% di pemerintah dan 24,6% di publik next nah untuk struktur grup kami memiliki 4 direct substitute diri yang pertama waskita boton pre-cast waskita karya realty waskita karya infrastruktur dan waskita tour road nah untuk perubahan struktur sendiri kemarin dikarenakan kami telah berhasil melakukan strategic partnership dengan INA maka khusus untuk PT. Rewasi Tanas Jawa Tour Road sekarang memiliki satu anak usaha BUJT yaitu PT. Tanas Jawa Pas Pro sebagai BUJT yang memanage tol jalan Paseruan hingga Perbolinggo next teman-teman untuk dunia bisnisnya sendiri bisa kita lihat bahwa keluarga bisnis waskita masih dikonstruksi dimana kontribusi terhadap pendapatan usaha ada di level 88,9% lalu untuk mendokor kinerja kinerja konstruksi kami maka kami melakukan aktivitas investasi yang paling mayoritas adalah jalan tol melalui anak usaha kami waskita tour road lalu juga kami melakukan investasi pada proyek proyek properti dan realty melalui anak usaha waskita karya realty juga proyek-proyek non-jalan tol seperti pembangkit listrik tower transmisi melalui anak usaha kami waskita karya infrastruktur lalu setelah masa konstruksi proses supply material akan dilakukan juga oleh anak usaha kami seperti beton percetak oleh waskita beton perikas dan baja yang disupply oleh waskita karya infrastruktur next nah teman-teman untuk proses bisnisnya ini merupakan proses bisnis yang sudah proven dan sudah berkali-kali kami lakukan dimana pertama itu adalah anak usaha kami akan berkontribusi pada perolahan nilai kontrak baru melalui investasi lalu dari investasi tersebut maka kami akan mendapatkan pekerjaan konstruksinya yang akan mendongkrak nilai kontrak baru kami selain dengan investasi kami juga melakukan lelang konvensional dimana kami berpartisipasi pada lelang-lelang proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun BUMN dan selama sekonstruksi penyediaan bahan baku kami disupport dengan anak usaha kami untuk material seperti boton peral cetak ready mix steel dan juga alat berat untuk mendukung proyek konstruksi perusahaan dan setelah masa pasruksi selesai maka kami akan menyerahkan proyek-proyek tersebut kepada owner sesuai dengan timeline yang ditentukan nah khusus untuk perjalan tol apabila sudah selesai dilakukan konstruksinya maka kami akan melakukan operasi namun hanya beberapa saat sampai dengan tol tersebut sudah siap untuk kami lakukan strategi partnership baik dengan investor asing maupun investor lokal nah gunanya apa sih gunanya untuk meningkatkan ekuitas yang akan digunakan untuk kami dapat memperkuat posisi ekuitas dan juga dapat berinvestasi kembali pada proyek-proyek jantar baru next nah teman-teman investor semuanya tahun 2020-2021 merupakan tahun yang cukup menantang bagi waskita nah waskita menyadari bahwa perlu adanya strategi untuk mengembalikan atau memulihkan kondisinya seperti sedia kalah maka dari itu lahirlah strategi dalam fund stream penyataan kewangan waskita yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 nah disini saya ingin update sedikit mengenai penyataan modal negara dan rate isu dimana tahun 2021 kemarin kami telah menerima PMN sebesar 7,9T dan juga telah menerima porsi publik sebesar 1,54T lalu untuk 2022 PMN-nya sudah mendapatkan persetujuan dari DPR Komisi 6 dan kemarin sudah hearing juga dengan Komisi 11 dan saat ini telah dibentuk tim privatisasi yang terdiri dari Kementerian BUMN Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perekonomian lalu yang sudah yang sudah dilakukan saat ini adalah menunggu penerbitan TP PMN 2022 dan selanjutnya kami akan melakukan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada akhir September 2022 next teman-teman untuk berikutnya update-nya adalah strategi partnership jalan tol pada tahun ini kami telah melakukan strategi partnership untuk 3 ruas jalan tol yaitu Cimanggisi Bitung CCT dengan SMI kanci pejagaan SMR pejagaan pemalang PPTR dengan INA nah untuk selanjutnya kami menargetkan untuk melakukan strategi partnership untuk ruas tol pemalang batang tentunya ini dilakukan dengan tujuan potensi dekonsol hutang sehingga dapat mengurangi beban hutang was kita next nah teman-teman kita pengen update sedikit mengenai rate isu di tahun ini target total dana kami adalah 3T dari PMN 0,9T dari rate isu porsi publik sehingga totalnya adalah 3,98T dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 8,72 miliar lembar saham dengan timeline tahap registrasi OJK pada bulan Oktober dan diharapkan aktif pada bulan November juga telah menerima dana pada bulan tersebut sehingga dapat dilanjutkan dengan periode perdagangan nah disini kami juga ingin menginformasikan perihal penggunaan dananya yaitu pertama untuk PMN adalah untuk ruas tol Kayu Agung Palemang Betung di Sumatera Selatan serta ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi di Jawa Barat nah untuk porsi publik sendiri akan digunakan sebagai model kerja proyek infrastruktur strategis Waskita next nah teman-teman untuk slide yang ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Waskita saat ini sedang mencoba untuk memperbaiki posisi kasnya dimana pada saat kami menerima kas kas tersebut akan kami pergunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban finansial dan juga sebagai model kerja dan untuk fasilitasnya sendiri kami memiliki beberapa alternatif saat ini yang pertama ada KNK penjaminan dengan pelakon sisanya adalah 2,9T selesnya ada revolving tranche A dengan sisa pelakon 1,1T obligasi dan cukup penyertaan modal negara rights issue serta project financing nah hal ini menunjukkan bahwa adanya kepastian anggaran PMN APBN APBD surat berharga dan strategik investor dari pemerintah untuk menjamin penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh was kita nah untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh tekan saya Yuda baik terima kasih Mas Albert Bapak dan Ibu izin menyampaikan terkait strategi pencapaian kinerja di tahun 2022 yang pertama ada kolektabilitas piutang di mana perseroan berhasil mencarikan permin sebesar 6,5 triliun sampai dengan Juli tahun 2022 angka ini mencapai 65% dari target sebesar 10 triliun di tahun 2022 di mana kolektabilitas piutang ini diharapkan meningkatkan kemampuan kas perusahaan untuk menurunkan level piutang dan sebagai working capital proyek berjalan sementara untuk realisasi penyerapan dana PMN sampai dengan Juli tahun 2022 total penggunaan dana adalah sebesar 3,45 triliun atau 44,63% dan sisa dana PMN diharapkan akan terserat 100% di tahun 2022 next terkait kinerja kontrak waskita sampai dengan Juli tahun 2022 perseroan telah mencatatkan nilai kontrak baru sebesar 9,9 triliun dimana segmen infrastruktur dan konektivitas masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sebesar 68,71% selain itu perseroan juga masih memiliki sisa nilai kontrak sebesar 36,14 triliun dimana segmen infrastruktur dan konektivitas juga masih menjadi pendukung dengan kontribusi sebesar 42,51% ada pun 5 besar kontrak baru sampai dengan bulan Juli untuk 3 bulan terakhir yang pertama ada gedung gelanggang inovasi dan kreativitas UGM nilai kontraknya sebesar 326 miliar yang kedua jalan nasional OQC di Timur Leste nilai kontraknya 322,9 miliar selain itu ada juga basic structural construction ini mining area di Nusa Tenggara Barat nilai kontraknya sebesar 314,14 miliar pendungan TMEF seksi 4 di Nusa Tenggara Timur nilai kontraknya sebesar 274,16 miliar dan yang terakhir Yellow Bridge Palu di Sulawesi Tenggara nilai kontraknya 202,17 miliar selain itu Waskita juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN di mana perseruan berhasil memenangkan tender atas proyek jalan lingkar sepaku sebesar 181 miliar selain itu ada juga proyek jalan tol segmen simpang tempadung jembatan Pulau Balang nilai kontraknya sebesar 2,2 triliun informasi terkait winning rate sampai dengan bulan Juli perseruan berhasil mencatatkan winning rate sebesar 28,79% berdasarkan jumlah proyek atau 36,35% berdasarkan nilai proyek next terkait investasi jalan tol waskita sampai dengan saat ini perseruan memiliki 12 ruas jalan tol investasi dengan nilai investasi sebesar 84 triliun ada pulang panjang dari ruas tol tersebut 843 kilometer 195 kilometer atau 23% telah beroperasi penuh dan beroperasi sebagian sementara 648 kilometer atau 77% masih dalam bahat konstruksi dengan adanya PMN dan juga obligasi atau supuk diharapkan akan membantu dalam penyelesaian investasi jalan tol yang dimiliki oleh waskita karya next terkait kinerja LHR sampai dengan bulan Juli menunjukkan tren yang membaik dimana perolehan LHR mencapai 98,86% dibandingkan dengan pre-COVID level atau 30,47% secara year-on-year ada pun faktor pendukung meningkatnya LHR diantaranya beberapa ruas tol yang telah beroperasi secara parsial yang kedua pelonggaran PPKM dari pemerintah pada tahun 2022 serta mobilisasi masyarakat yang meningkat khususnya harus mudik dan hari besar lainnya next untuk proyek berjalan perseruan memiliki 95 proyek berjalan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun Timur Leste dimana nilai kontraknya sebesar 46,05 triliun sementara segmen infrastruktur dan konektivitas masih menjadi pendukung utama dari total nilai kontrak 42,11% next Bapak dan Ibu berikut adalah gambar dari proyek-proyek prestisis yang diperjakan oleh waskita karya diantaranya adalah bendungan wis kampung di Lampung ada renovasi masjid istiqlal yang selesai tahun 2021 di Jakarta ada bendungan tapin yang berlokasi di Kalimantan Selatan ada transmisi 500 kV tahun 2019 yang di Sumatera ada juga tol kayu agung palembang betung di Sumatera tol krian legundi bunder manyar tahun 2020 di Jawa Timur selain itu ada juga tol simanggis cibitung yang berada di Jawa Batak ada juga tol bogor ciawi sukabuni di Jawa Barat ada juga tol batang semarang yang telah beroperasi penuh di Jawa Tengah tol pemalang batang yang telah beroperasi penuh tahun 2018 berlokasi di Jawa Tengah ada LRT Sumatera Selatan serta Wisma Atrib Kemayoran yang berlokasi di Jakarta next terkait kinerja pendapatan usaha sampai dengan semester pertama perseruan membukukan pendapatan usaha sebesar 6,1 triliun angka ini tumbuh 30% secara year on year pertumbuhan pendapatan usaha didukung adanya perbaikan dari beberapa segmen yaitu konstruksi jalan tol dan properti untuk pendapatan lain-lain perseruan membukukan sebesar 3,4 triliun angka ini tumbuh 2,7 secara year on year ada pun penopangnya yaitu gain dari strategic partnership atas ruas jalan tol CCT dan juga hasil PKPU waskita beton pre-case dari labarudi kotor perseruan membukukan 0,6 triliun pada semester pertama angka ini tumbuh hampir 30% secara year on year dan beban keuangan menurun di angka 1,97% atau menurun 3% secara year on year ada pun faktor pendukung dari menurunnya beban keuangan adalah dampak dari master restructuring agreement sementara untuk laba rugi bersih perseruan tumbuh hampir 90% secara year on year yaitu di angka 0,29 triliun dengan net margin 4,83% atau meningkat 1,53 poin next bapak dan ibu berikut terkait outlook waskita kedepannya dimana tahun 2022 waskita karya telah mendapatkan dukungan dari pemerintah berubah fasilitas kredit sindikasi bank sebesar 1,73 triliun obligasi dan cukup sebesar 3,83 triliun serta PMN di tahun 2022 sebesar 3 triliun untuk beban keuangan sampai dengan sampai untuk tahun ini tahun 2022 perseruan menargetkan beban keuangan sebesar 3 triliun atau berkurang 15% secara year on year dari tahun sebelumnya di angka 4,84 triliun kedepannya untuk beban keuangan perseruan berharap dan optimis beban keuangan akan turun seiring dengan adanya strategi partnership dan bekonsolidasi hutang untuk laba rugi bersih tahun 2022 perseruan berupaya untuk mengurangi kerugian secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya di angka 1,8 triliun negatif dan untuk kedepannya kami berharap dan berupaya supaya laba bersih bisa dihasilkan di tahun 2023 dan kedepannya terkait strategic partnership jalan tol untuk 2022 perseruan menargetkan 4 jalan tol yang dilakukan strategic partnership perseruan di tahun 2021 perseruan berhasil melakukan 4 jalan tol yang dilakukan strategic partnership dan kedepannya di tahun 2023 sampai tahun 2025 perseruan berupaya untuk melakukan strategic partnership atas 5 ruas jalan tol untuk posisi keuangan atau gap to equity ratio tahun 2022 perseruan menargetkan posisi der di angka 2 sampai 3 kali dimana angka tersebut berasal dari dekonsolidasi hutang atas strategic partnership sebesar 14 triliun angka ini turun posisi dernya turun dari tahun sebelumnya 5,7 kali dan kebetangannya posisi der akan dipertahankan supaya terus menurun di angka 1 sampai 2 kali terkait nilai kontrak baru di tahun 2022 perseruan menargetkan nilai kontrak baru sebesar 25 sampai 30 triliun yang bersumber dari pemerintah dan BUMN 90% serta swasta dan pengembangan bisnis anak usaha sebesar 30% dan ke depannya nilai kontrak baru juga ditargetkan untuk meningkat di angka 30 sampai 35 persen baik next mungkin sekian Bapak Ibu saya kembalikan ke Pak Aji silahkan oke terima kasih untuk Pak Pak Yuda atas pemaparanya mungkin kita langsung aja ke sesi tanya jawab karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup menarik yang bisa kita bahas di sona hari ini dimana pertama ada pertanyaan dari Bapak Budi Prayit yang dimana mengatakan bahwa tadi sempat dibahas di akhir juga apa sih ambalannya yang dihadapi oleh was kita ini sehingga debt equity ratio atau dare-nya itu tetap tinggi nih kalau misalkan tadi saya coba catatkan di tahun 2020 itu dare-nya kalau nggak salah 7, sekian tapi memang turun nih tahun 2021 keantar angka 5,7 tapi kan angka ini masih dikatakan masih relatif cukup tinggi ya jadi kalau misalkan challenge yang serupa ini bisa terjadi pada kontrak baru yang mengatakan bahwa debt-nya bisa naik lagi strategi dari si waskitanya sendiri itu gimana sih terima kasih mas agi izinkan saya menjawab saya alfina head of my ati was kita untuk kondisi was kita yang memang daerah tinggi itu pertama kita juga mesti ingat bahwa bisnisnya was kita itu kan kita banyak di jalan tol jadi pada saat kita mendangun jalan tol itu kita banyak meminta mengajukan kendaraan dari lander gimana pada saat jalan tol itu sudah selesai dikonstruksi dan sudah beroperasi maka semua beban-beban utang yang kita terima dari bank itu dibukukan di bukunya was kita jadi dari total utangnya was kita itu hampir 60% itu adalah utang yang dari jalan tol yang terkonsolidasi di bukunya was kita nah salah satu caranya untuk kita mengurangi kondisi biaran tinggi itu adalah dengan strategic partnership dimana tahun ini kita sudah selesai melakukan strategic partnership sebanyak ketiga jalan tol yaitu tol Cimangi Cibitung dan juga tol Kanci Pejaga dan Pejaga Kemalang melalui INA nah dari situ kita dapat dekonsolidasi utang sebesar 4 triliun dan diharapkan sampai dalam 2025 ini strategic partnership di dalam tol akan terus kami lakukan dengan target dekonsolidasi utang sebesar 13 sampai 14 triliun dari situlah kita berharap dan kita juga yakin bahwa posisi da perusahaan sampai dengan dari tahun 2013 dan seterusnya itu akan bertahan di level 1 sampai 2 kali dan untuk perolahan nilai kontrak baru sampai dengan saat ini winning rate kami juga sudah mencapai ke level normal dimana sampai dengan bulan Juli itu winning rate kita untuk tender kontrak itu di angka 28% nah pada saat kita itu sedang krisis dan pandemi winning rate kita itu menurun di tingkat 10 sampai 15% nah dari sini kita bisa melihat bahwa dengan seperti yang sebelumnya Pak Wiu sudah sampaikan bahwa kita mengikuti penyihatan keuangan dan juga kita ada support PMN dari isu awal tahun tingkat capability finansial ini mulai membaik dari situlah kita makin banyak dapat untuk partisipasi tender baik itu dari pemerintah maupun BUMN dan swasta kayaknya seperti itu dan untuk target nilai kontrak baru tahun ini itu kita aim di sekitar 25 sampai 30 triliun saat ini sampai dengan bulan Agustus kita sudah mencapai 10,5 triliun nah karena seperti itu Mas Haji terima kasih mungkin nyambung dikit ya tadi mengenai masalah tender karena kalau kita melihat dari NAPB tahun 2023 itu kan untuk pembangunan nasional itu kan dinaikin ya dimana memang untuk IKN ini tuh kayaknya dapat porsi yang jauh lebih besar juga nih tahun depan apakah buat kita ini juga memiliki apa ya pengen ikut tender terlagi enggak karena memang kalau kita lihat yang kemarin itu yang untuk tender IKN kan yang terlalu banyak makan itu kan komponitornya ya dari mas kita sendiri nah di tahun depan apakah dengan turunnya dari sendiri dengan ekspektasi terus juga untuk hutangnya juga sudah semakin turun berarti kan menandakan bahwa cash flow jadi semakin sehat nih apakah masih tetap ingin nih untuk masuk ke proyek-proyek IKN di tahun 2023 nanti gitu terima kasih Pak Mas Haji izin saya menjawab ya nanti mungkin ditambahkan sama Mbak Alvina ya in term of kondisi keuangan kita dengan semakin turunnya debt to equity ratio kita tentunya membuka kesempatan bahwa was kita secara fasiliti juga ada kemampuan untuk masuk ke proyek-proyek baru nah salah satu proyek baru itu adalah potensi yang ada di Ibu Kota Nusantara atau IKN dimana ini proyek-proyek yang menurut was kita itu amat sangat bagus sebagai sumber menghasilkan EBITDA baru di tahun-tahun depan nah di tahun ini kita juga was kita juga sudah menang di beberapa tender di IKN dimana proyek-proyek ini merupakan proyek financing yang memiliki potensi untuk membiayai dirinya sendiri mulai dari uang muka sampai dengan progres yang bisa menjadi termin dan menjadi sumber dana kerja berikutnya untuk menghasilkan nilai pendapatan usaha di progres berikutnya dan ini amat sangat baik untuk was kita saat ini karena bukan merupakan proyek yang terki yang merupakan proyek yang membutuhkan nilai investasi tinggi sampai dengan pembayaran termin pada saat proyek selesai tapi ini merupakan proyek yang bisa menghasilkan pembayaran termin secara progres dan menjadi pendapatan usaha bagi was kita nah terhadap nilai kontrak baru ini pada tahun 2022 tentunya tidak bisa menghasilkan pendapatan usaha 100% tetapi sesuai dengan nilai progres sampai dengan akhir tahun dan sisanya akan menjadi peluang sisa nilai kontrak atau SNK kita di tahun-tahun depan sampai dengan atau paralel kita juga mencari potensi baru dari APBN AA pemerintah untuk belanja infrastruktur kalau kita lihat di tahun 2021 sebesar Rp332 triliun dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar Rp253 triliun tetapi kami melihat masih ada potensi kenaikan di tahun 2023 kurang lebih Rp392 diantaranya adalah proyek-proyek IKN yang semuanya merupakan proyek di bawah APBN dan ada kejelasan financial clause-nya untuk proyek-proyek tersebut dan ini menjadi peluang kami untuk bisa menghasilkan EBITDA baru yang positif mungkin ada tambahan Bu Alvina silahkan ya kalau dari saya paling hanya gambaran untuk proyek IKN kontribusi was kita tanda proyek IKN ya Mas Aji jadi sebagai gambaran saja pemerintah itu kan sudah menganggarkan budget untuk pembangun IKN sebesar Rp44 triliun sampai dengan 2024 jadi kita asumsikan kalau misalkan tahunnya itu Rp20 triliun dengan winning rate newas kita di sekitar 28% nah kita expect kontribusi dengan kontrak baru IKN itu target kami itu sekitar 10-20% dan juga kemarin bulan Agung kemarin kita baru saja memenangkan tender untuk dua proyek dalam tol jadi seperti Mas sudah sampaikan otomannya Rp2,2 triliun dibandingkan yang mumpuni jadi itu pun juga merupakan sebuah sinergi dari player dunia konstruksi bahwa baik itu BUMN ataupun Selasta jadi yuk kita sama-sama bangun IKN Santara kita yang baru gitu kira-kan seperti itu mas terima kasih oke thank you buat pembaharannya mungkin juga sudah cukup jelas ya buat teman-teman kalau misalkan dari kemarin itu banyak yang agak ragu nih yang banyak nanya kita ke tim analis bahwa memang kayaknya kemarin itu yang menang proyek banyak itu kan kompetitor lah ya dan was kita sendiri itu memang struggle-nya itu dari sisi cashflow-nya karena hutangnya itu masih besar tapi kalau kita lihat tadi dari pembaharannya memang dengan cashflow-nya semakin positif terus juga hutangnya semakin turun harusnya ke depan itu bisa dapet proyek yang lebih akratif oke ini juga ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin cukup menarik ini adalah pertanyaan dari Bapak Apulah yang nanya bahwa tadi kan juga seperti berbahas nih was kita itu selain proyek kebanyakan bukan proyek jalan tol tapi ada proyek pembangunan tambang dari Amat Ingeral nah untuk estimasi proyeknya ini selesai itu kapan sih dan apakah ini bisa dijadikan sebagai turning point ya dari was kita sendiri akhirnya bisa masuk lagi ke proyek-proyek konstruksi pertambangan makanya selama ini memang fokusnya itu lebih ke jalan tol kita oke oke terima kasih Pak Abdullah mewakili menjelaskan ya yang pertama ada dua kan ya saya mungkin jawab dulu yang proyek tambang kalau dari sisi kontraknya itu kan satu tahun kontrak untuk proyek infrastruktur di atau konstruksi di pertambangan aman mineral Nusa Tenggara Barat dan ini memang menjadi suatu pertanda bahwa kami was kita juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan proyek-proyek konstruksi untuk pertambangan dan ini kami buktikan di proyek tambang aman mineral ini dan dalam jangka waktu satu tahun mudah-mudahan kita bisa menjalankan sesuai dengan harapan honor dan harapan kami di was kita dengan tetap memperhatikan pada lingkungan dan kualitas terhadap konstruksi tersebut yang pertanyaan pertama kualitas infrastruktur untuk khususnya mungkin untuk IKN jadi secara tegas bahwa konstruksi di atau di seluruh proyek kita memang was kita juga menerapkan kualiti safety health dan environment yang kita kontrol secara periodik dan pada saat dilakukan kunjungan pun salah satu poin adalah bagaimana implementasi QHSG ini di setiap proyek nah untuk IKN ini Kementerian PUPR sudah tegas bahwa untuk kualitas itu akan melibatkan profesional atau ekspor dari Jepang untuk bisa melakukan penilaian terhadap hasil kerja dari sumur kontraktor yang terlibat di IKN ini dan tentunya ini menjadikan kondisi yang amat sangat bagus di IKN untuk menjaga kualitas infrastruktur yang dibangun baik oleh kami maupun oleh karya-karya yang lain dan bagaimana was kita untuk menjaga tentunya sejak awal kita telah melakukan diskusi yang melibatkan seluruh lini baik dari sisi engineering maupun sampai dengan sisi legal untuk melihat semua aspek dari setiap proyek yang akan kita masuki bahkan sampai dengan desain pun kita bahas bagaimana untuk suatu proyek dikaitkan dengan kondisi tanah kondisi lingkungan untuk bisa mendapatkan kualitas yang terbaik dan kita mendapatkan masukan-masukan dari seluruh lini terkait dalam bentuk komite management konstruksi dan investasi mungkin itu ada tambahan mungkin Bu Elvina atau teman-teman melihat akan oke mungkin itu bisa menjawab untuk pemaparan dari Pak WIWI kepada pertanyaan dari Pak Bula lalu ada lagi pertanyaan yang mungkin lebih ke investor retail jadi ada yang bertanya bahwa WSBP itu kan sudah lama suspend jadi buat teman-teman yang mungkin tidak begitu tahu WSBP kan bukan anak usaha dari WSKITA dan kapan ini suspend WSBP ini dibuka karena memang kalau kita lihat ada sedikit struggling juga dari WSKITA sendiri terhadap yang kemarin-kemarin kita ngomonginnya tapi ke depan itu kan harusnya performa WSKITA sudah baik nah ini apakah bisa dalam waktu dekat WSBP-nya ini akan di suspend dari sisi OJK-nya baik terima kasih Mas Aji pertanyaannya WSBP jadi kalau dari kami sendiri kita memang berusaha untuk mengontrol dan juga memantau kondisi kinerjanya WSBP ya mas karena kan terus boleh induk juga namun yang ingin saya sampaikan itu WSBP itu kan saat ini statusnya masih menunggu keputusan indikra yang mana kita targetkan keputusan itu akan ada di triwulan 4 2022 ini nah diharapkan apabila sudah selesai maka administrasi kepada OJK untuk pengangkatan suspension atas saham WSBP dapat segera diangkat dibuka kembali kira-kira seperti itu oke jadi mungkin ditunggu sampai Q4 ya untuk proses apabila BP sudah bisa di open suspension apa enggak ya oke jadi mungkin ini ada satu pertanyaan lagi nih mengenai rent isu nih jadi kan kemarin itu di tahun 2021 ya di akhir tahun itu kan si was kita itu sempat melakukan rent isu tapi memang ini mungkin lebih ke arah investor retail yang memanfaatkan moment rent isu ini jadi alasan buat trading nah apakah sekarang ini rent isu yang baru ini kasusnya bakal sama nih karena memang kebanyakan kalau misalkan kita melihat dari behaviornya investor sekarang kan itu kan masih sedikit agak pesimis ya terhadap setor infrastruktur karena kemarin di gara-gara COVID-19 itu banyak dana-dana yang harusnya bisa masuk untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia malah digunakan COVID-19 itu juga menjadi alasan kemarin mungkin isunya di moment trading aja apakah di rate isu yang sekarang ini yang merupakan salah satu strategi was kita yang ekstrim penyekatan was kita ini bisa berjalanan baik 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 terima kasih atas pertanyaannya mas Aji jadi terkait dengan rate isu was kita kalau dari kita dan manajemen sendiri kita sangat percaya bahwa kondisi was kita ini perlahan membaik karena yang namanya perbaikan itu seperti tadi mas Albert sebelum yang dijelaskan tentang cerita burung elang itu kan memang butuh proses dengan posisi was kita yang sebelumnya yang dengan utam tinggi dan sebagainya itu kan juga untuk mencapai ke posisi itu juga butuh proses nah untuk memperbaikinya pun juga butuh proses dan manajemen was kita ini sangat komitmen bahwa pelaksanaan 8 string itu harus dilakukan dengan baik karena kita pun juga punya yang namanya komitmen kinerja berkelanjutan yang kita tanda tangani di depan Presiden Joko Widodo sendiri jadi berkomitmen untuk memperbaiki dan yang kedua adalah sentimen IKN pun juga sangat bagus akhir-akhir ini yang mana pemerintah juga sudah mulai memperlihatkan atau ada lampu hijaunya terkait dengan pemberian proyek-proyek IKN kepada bemen-bemen karya dan juga swasta dan ini juga kita tahu bahwa oh ini pembangunan IKN ini sudah mau dimulai loh dan untuk proyek dua proyek yang kita terima di tahun ini itu konstruksinya sudah akan dimulai tahun ini jadi memang progres untuk konstruksi pembangunan IKN itu pun juga memang sudah sebagian besar dimulai di tahun 2022 ini dan juga kedua adalah kita lihat bahwa seperti yang tadi Mas sudah sampaikan bahwa kinerja waski tadi di tahun Juni itu juga sudah memperlihatkan secara perlahan sudah mulai membaik dimana pendapatan usaha kita meningkat di 20% lalu kita sudah mulai membukukan laba beban keuangan kami juga sudah mulai menurun level utang pun juga sudah kami mulai turunkan karena memang fokus kami adalah pada saat kami menerima kasih bahwa kasih itu akan kita langsung alokasikan untuk memenuhi kewajiban finansialnya waskita nah dari situ kita juga bisa melihat bahwa waskita ini sangat berkomitmen untuk menurunkan level utang baik itu melalui pembayaran maupun dekonsolidasi utang melalui strategi partnership dan yang terakhirnya adalah kami percaya bahwa sektor infrastruktur itu masih akan selalu menjadi prioritas utama pemerintah karena kita juga tahu bahwa anggaran infrastruktur itu naik 7% dibandingkan dengan tahun ini dimana tahun ini kita anggaranya 360 triliun tahun depan itu naik 7% jadi sekitar 390 triliun nah ini sebuah bukti bahwa pemerintah pun itu masih sangat fokus terhadap infrastruktur Indonesia karena dibandingkan dengan negara ASEAN sendiri kita ini masih ada di tingkat keempat atau kelima gitu di bawah Thailand jadi kita maka dari itu masih sangat terlihat bahwa untuk meningkatkan infrastruktur nyawas kita untuk pemerataan penduduk dan juga perbaikan logistik barangan jasa itu sangat dibutuhkan infrastruktur yang mumpuni dan kita lihat juga bahwa harga saham was kita itu 3 tahun terakhir eksklus 2021 karena COVID-19 itu menunjukkan trend yang meningkat jadi kita sangat percaya bahwa right issue tahun ini pun akan lebih baik dibandingkan dengan awal tahun dan juga terkait dengan penentuan harga pun kita banyak melakukan audiensi dengan pihak-pihak yang terkait seperti joint lead arranger OJK dan juga konsultan konsultan hukum jadi kita sangat percaya bahwa harga yang kita tentukan itu juga sudah berdasarkan azas fairness dan juga kita mepentingkan para hak-hak pemegang saham existing maupun yang baru kayaknya seperti itu mas terima kasih pengaruhannya jadi memang mungkin buat teman-teman yang terkatakan cukup ragu terhadap right issue dari Waskita sekarang ini timnya Waskita bahwa mereka itu melihat bahwa memang kondisi sekarang itu jauh lebih batang ke depannya gitu mungkin karena sekarang juga sudah mendekati nah halo udah kedengaran ya kedengaran mas bersendir halo mbak jati oke oke jadi mungkin karena sekarang sudah semakin apa namanya sudah semakin sore kita juga sudah mendekati penghujung acara jadi mungkin yang bisa kita simpulkan dari webinar kali ini dari Waskita sendiri memang kalau kita lihat karena perusahaan perusahaan infrastruktur itu kebanyakan juga terkena dampak yang sangat-sangat berat ya dari kasus pandemi covid kemarin tapi memang kalau misalkan kita melihat ke depannya dengan adanya restrukturisasi dari manajemen yang langsung terus juga secara matang lain perusahaan juga kita bisa lihat tadi dari pemaparan tim IR dari Waskita itu merupakan bahwa ada pemulihan jadi mungkin ini bisa dijadikan turn roll story buat teman-teman yang dari kemarin kalau misalkan tanya ke kita tim Tribugah Sekuritas kira-kira saham yang beggar itu saham-saham seperti apa sih ya mungkin Waskita dengan story yang sudah cukup menarik yang sudah bisa berbalik arah dari bottom line-nya negatif menuju positif ini malah bisa kita manfaatkan juga untuk kita menampu investasi terhadap saham-saham kita untuk jangka panjangnya karena memang kita melihatnya mungkin harusnya dari pemerintah sendiri juga sudah optimis bahwa pandemi COVID-19 itu sudah selesai dan kembali lagi fokus pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dari nggak hanya di Pulau Jawa tapi tadi juga sempat kita lihat dari pemaparan TIP IAR mereka juga fokus selain ke Sumatera juga ke kota negara baru yaitu Pesantara jadi dari saya mungkin itu aja kalau ada close statement dari TIP IAR atau dari Pak Awidi bisa disampaikan terima kasih Pak Aji Bapak Ibu investor juga atas pertanyaan-pertanyaannya jadi ini merupakan momen yang amat sangat berharga bagi kami untuk bisa meyakinkan kepada Bapak-Bapak investor Bapak Ibu investor bahwa kami was kita itu masih memiliki capability untuk memperbaiki dan ini juga nampak ada di realisasi kinerja kita sampai dengan sumber 1 dan dari sisi projek-projek yang kita saat ini lakukan juga bisa dikatakan 100% itu bukan projek yang memiliki financing yang bukan projek internki atau projek non-ternki sehingga diyakini bahwa ini projek-projek yang likit yang bisa memberikan cash flow yang baik kepada was kita dan menghasilkan EBITDA baru untuk bisa memberikan kontribusi positif kepada teman-teman kita terima kasih dan harapannya ini merupakan paparan awal dari kami kepada Bapak Ibu investor untuk bisa selalu support kepada kinerja was kita dan tentunya was kita menjadi wariskan kita sebagai salah satu perusahaan negara yang bergerak di bidang konstruksi dan bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia terima kasih sekali waktunya Mas Aji dan Bapak Ibu investor semoga hal-hal baik bisa memberikan keberkahan kepada kita semua terima kasih sebagai kloster statement wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih juga buat Pak Wiwi dan seluruh tim IHR yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi terhadap pemaparan dari kinerja perusahaan was kita dan mungkin saya sedikit ingatkan juga kita akan ada melakukan live IG juga dengan was kita itu nanti untuk jadwal pas ingatkan kita bless di apa namanya Instagram Jerega Sekuritas jadi oleh sebab itu jangan lupa untuk me-follow terus Instagram Jerega Sekuritas jadi sekali lagi terima kasih semuanya kita bisa ketemu lagi di live IG di tanggal 28 ya kalau misalkan belum ada perubahan lagi jadi semuanya sampai jumpa Sampai jumpa